Intro Yang keberapa sekarang? Keenam Keenam Kita selalu pagi, petang, siang, malam Doa tahajud, witir berdoa Tak ada jaminan selamat dari su'ul khatimah Kalau mau selamat dari su'ul khatimah Kata Nabi As-sodaqatu tadfa'umita tasu' Sodaqah menolak mati su'ul khatimah Percaya dengan Nabi Muhammad? Dari mana Nabi Muhammad dapat hadis itu? Dari Allah Allah sudah berjanji Innaka la tuklifun Jadi tak ada jaminan kita ni mati husnul khatimah pak Makanya kita sesudah tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Ujung tahlil Kalimatu haqin alaiha nahya Wa alaiha namutu Dengan la ilaha illallah kita mati Ia kalau matinya di dalam kamar di samping istri Bini yang mentalkinkan Bini yang mentalkinkan La ilaha illallah Kalau matinya di ruang ICU I see you You don't see me Aku bisa menengok kau Kau tak bisa menengok aku Sendiri dalam ruangan Dalam bentuk kaca Masuknya pakai password Sekuriti di luar Tengok sebelah kanan kiri Tidur semuanya Tapi orang kalau bersodaqoh Dijamin matinya husnul Anak waktu lahir dulu Kita azankan ke telinga sebelah kanan Ashadu alla ilaha illallah Apa yang kita inginkan sebagai ayah Yang kita inginkan anak Yang kita azankan dulu Itulah Yang membisikkan ke telinga kita Waktu kita mau mati nanti La ilaha Apa namanya Tal Sekarang banyak anak tak tahu Apa yang mesti dibisikkan ke telinga ayah Yang ditanya Mana surat tanah Mana surat SKPNS Khawatir Mati su'ul khatimah Tapi insya Allah Yang bersedekah-bersedekah tadi itu Insya Allah meninggalnya husnul khatimah Ada pun yang belum bersedekah tadi Kita doakan Meninggal juga husnul khatimah Tak lama lagi insya Allah Mati ini tak bisa Bisa kita request Saya ketemu dengan ketua masjid Ustadz Somad Saya ini kemarin diponis di rumah sakit Malaka katanya jantung mesti dibelah Kulit kaki Urat kaki dipotong Naik ke atas Namanya bypass Ingat saya gelugur bypass Jadi bapak mau potong Kata dokter itu Kalau tak mau dipotong Umur tinggal 6 bulan Mati Jadi udah berapa lama pak Udah 2 tahun Tak mati-mati Dokter yang ngasih tahu itu udah mati mula dulu Mohon maaf pak dokter Nanti singgung Hati-hati ceramah ini sekarang Silap-silap sikit Kena somasi kita Jangan tambah rukun imanmu Jadi tujuh Antuk minabillah Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wa liumil akhir Wa bilqadari khairihi Wa syarihi Wabi dokter spesialis Tapi saya tetap ke dokter Anak saya lahir Tetap ditangani dokter perempuan Saya tetap bertanya kepada dokter Assalamualaikum pak dokter Kom salam Saya ini kurus ini penyakitan Atau gimana Pak Ustaz sehat kan Sehat Diperiksanya Ustaz ini sehat Ustaz Andai Ustaz ini made in Jepang Udah lama rusak Allah menjaga pak Ustaz Banyak jamaah mendoakan pak Ustaz Apalagi orang Medan Jadwal saya ke Sumatera Utara ini Setahun 3 kali Semua majid-majid itu mendoakan Ya Allah sehatkan Ustaz somat Supaya dia datang ke majid kami Ya Allah Kalau udah selesai dari majid kami Nanti mau mati-matilah Ya Allah Oh gitu lah hebatnya orang Medan Akhirnya sampai Jumat saya datang Sabtu Ahad Sekarang hari Senin Tausiah terakhir majid agung Panitia di majid agung Nilai yang paling khusyuk doanya Karena penggalangan dana Sehatkan Ustaz itu ya Allah Sampai hari Senin ya Allah Sesudah itu pergi dia ke airport Ah terserah engkau oleh ya Allah Apalagi udah terkumpul Satu miliar sembilan puluh satu juta Tadi ya Allah Selesai ini insya Allah Ya Allah Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mau mati husnul khatimah Sodakoh Takut mati suhul khatimah Sodakoh Tak ada jalan lain Jamin kita mati Nanti ucapan kita La ilaha illallah Apa yang sering kita cakapkan Apa yang sering kita dengar Apa yang sering kita pikirkan Itulah yang akan datang Nanti waktu sakratul maut Allahumma hawwin alayna Fi sakratil Jangan memaki-maki Nanti waktu sakratul maut Meracau-racau Memaki-maki Berapa banyak orang Yang dibisikkan ke telinganya Tanya Ustaz-Ustaz kita Yang berpengalaman Membimbing orang sakratul maut Dibisikkan ke telinganya La ilaha illallah Tak mau dia La ilaha illallah Tak mau juga Datang kawan akrabnya Dibukakannya handphone Pijit-pijit Ini tunjukkannya Ini kata Tanya Penasaran lah orang Di ruang ICU Gambar apa kau tunjukkan tadi Balahan Itu dicari-cari Darinya rupanya Apa tak balahan Atang suara azan Dari majin agung Ayyallah Salah Kelopak Tahankah Mati dalam keadaan Suhul Khotimah Masa lalu kita ni Pak Ustaz Saya ni tukang judi Pak Ustaz Saya ni tukang riba Pak Ustaz Saya ni tukang bohong Pak Ustaz Tak usah kau ceritakan Aku tahu dari tatapan matamu Yang penuh dengan keberustaan Masya Allah Imfa menjadi 200 juta Imfa digenapkan menjadi 200 juta 110 juta lagi Dari Bapak Haji Indra Utama Dan Haji Yuslin Firegar Barakallahu Allahu Akbar Ini baru Siregar Belum lagi Nasution Hasibuan Harahat Baru dua Baru Batubara Sama Siregar Saya sebagai Abdul Somad Batubara Sudah terwakili Tinggal kalian aja Lagi Mohon maaf Ustaz Amharnya Insya Allah Tabarakallah Memang luar biasa Sumatera Utara ni Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kenapa Ustaz Betakbir Allahu Akbar Supaya kalau ada rasa Besar di hati kita Kecilkan hati kita Besarkan Allah Kalau kita sedang Menghadapi masalah Besar Kecilkan masalah kita Besarkan Angkat kedua tangan Maka libatkan Allah Jangan tinggalkan Allah Begitu juga Kalau ibu nanti Dipuji orang anaknya Ini anak siapa bu Anak saya Cantik ya Alhamdulillah Ganteng ya Alhamdulillah Ibu rumahnya bagus ya Tabarakallah Gitu Kadang ada orang ni Tidak melibatkan Allah Cantik anaknya ya Siapa dulu mamanya Ini Inilah yang menyebabkan Kita ni Lupa darat Paham kenapa Saya bertakbir Paham Takbir itu fungsinya Membesarkan Allah Mengecilkan diri kita Besarkan Allah Dalam pikiranmu Kecil masalah hidupmu Besarkan Allah Dalam jantungmu Kecil Segala yang Ada kau hadapi Di depan Ini Maka sering kita Bertakbir Maka tadi Waktu saya masuk Kedalam tadi Pak gubernur Sedang membimbing Kita bertasbih Bertakmir Bertakbir Subhanallah Walhamdulillah Walah ilah Ha illallah Wallahu akbar Walah awla Walah Quwata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Saya karena di masjidnya Segan saya menyelesaikannya Kalau di stadion Kita buat Tiga album Kita selesai Berdatangan terus Kertas-kertasnya Luar biasa Kalau begini Maunya sampai maghrib Kita nih cerawah Bismillah 50 juta Dari Hajah Yulidar Bugis Nah ini baru bugis Belum manjar Belum makasar Allahu akbar Allahu akbar Padahal Saya cerawah Ini udah empat hari Non-stop Diputar-putar Ustadz Iqbal Sauki Lebih dari tawap lagi Putar sana Putar Puh Pagi ke pangkalan susu Puh Pagi ke besilah Puh Pagi ke galang Malam tadi Sampai pula tadi pagi Ini Saya pikir ini udah habis Suara ini Menengok tadi Banyak Ratus Dua ratus Hilang semua Penyakit semuanya Masya Allah Tabarakallah Nanti pas di pesawat Baru kecapain Keberapa sekarang Ketujuh Inilah enaknya ceramah di medan Kesana kemari Cerita kita Mereka tetap ingat Yang keberapa Cuman kadang-kadang Bini keberapa Lupa Ini yang jangan sampai Mohon maaf ya bu Saya mancing orang ini aja Saya tak ada niat lain Cuman membuat orang ini Terpancing aja Yang ketujuh Setiap pagi Kalau kita hidup Maka dikirimkan Allah dua malaikat Apa kata malaikat Allahumma'ati munfiqan khalafah Orang yang bersedekah Kasilah dia ganti Bukan doa saya Malaikat yang mendoakan Malaikat yang tak berdosa Kira-kira kalau malaikat Berdoa kepada Allah Doanya jamin makbul Apa tidak Allahumma'ati munfiqan khalafah Pak Maslin Batubara Beri dia ganti Ya Allah Bapak Yuslin Seregar Gasi ganti Ya Allah Pak Indra Utama Kasih ganti Ya Allah Ibu Aja Yuli Dar Bugis Kasih ganti Ya Allah Kata malaikat Lalu Allah Ini adil Bagaimana dengan Yang tak bersedekah Dikirim Allah Malaikat satu lagi Apa kata malaikat Berdoa Allahumma'ati Mumsikan talafah Yang tak bersedekah Hancurkan dia Yang belum bersedekah Kalian tengok aja lah Berawal dari kecil-kecil dulu Pas balik Selop ilang Udah itu tak lama Helem ilang Sampai ke rumah Handphone ilang Lama-lama Laki ilang Itu tidak terjadi Di Masjid Agung Karena semuanya Sudah bersodakoh Datang juga lagi kertas Gak ilaha illallah Mama Rasulullah Dari Haji Tengku Sulaiman Seratus juta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau saya tengok Ritmenya itu Seratus 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 Puluh Seratus Ponyorong Medan ini Dia bernaung itu Tak mau Yang pakai waspada Dia pakai triplek Yang diembus angin Mau yang beton-beton Tebal Emang luar biasa Kalau Ustadz Soman ini Luar biasa Saya biasa di luar Maka Kalau mau didoakan Malaikat Balik Ustadz dari Umroh Doakan kami ya Pak Ustadz Doa Bapak Makbul dari Haji Pak Ustadz Jumpa Buya Jumpa Mursi Tarekan Naksaban Tapi ada orang Didoakan Malaikat Orang yang didoakan Malaikat adalah Orang yang Berso Sadaqah Sadaqah